Intro Prabowo Efek Follower kemenhan RI meningkat drastis jadi akun kementerian Idola netizen Akun resmi twitter kementerian pertahanan RI Ad Kemenhan RI sekarang jadi idola netizen Sejak Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan Akun Ad Kemenhan RI mengalami lonjakan drastis jumlah followernya Sebelum Prabowo jadi menhan Jumlah follower Kemenhan RI masih di bawah 100 ribu Yakni 98 ribu Pagi hari ini Sabtu 26 Oktober 2019 Jumlah follower Kemenhan RI sudah mencapai 131 ribu Mengalami kenaikan drastis sekitar 33 ribu Dalam 3 hari atau naik 33 persen Tidak hanya jumlah follower yang meroket Tapi jumlah retweet dan likes juga melonjak drastis Tweet 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 at Kemenhan RI sebelumnya Hanya belasan yang meretweet atau like Sekarang sejak Prabowo jadi menhan Yang meretweet dan like mencapai ratusan hingga ribuan Tweet yang paling banyak di retweet dan likes adalah tweet at Kemenhan RI Yang memposting ucapan selamat datang Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Tweet ini sudah di retweet 6,7 ribu dan like mencapai 20 ribu lebih Postingan video solat jumat dan santunan yatim Prabowo juga termasuk tweet yang populer Dengan jumlah retweet mencapai 1,9 ribu dan likes 8 ribu Dengan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI Ini membuktikan bahwa Kemenhan kali ini banyak idolanya Yaitu para netizen dan para pendukung Prabowo Semoga Prabowo Subianto lebih amanah Dan memimpin Menteri Pertahanan menjadi Indonesia kuat Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya? Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia Luar biasa membeludak Jamaah solat jumat di Kemenhan Prabowo diteriaki presiden Lebih meriah dari sambutan presiden yang satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan solat jumat perdana Di Masjid Attaqwa Kementerian Pertahanan Ia tampak solat mengenakan setelan baju kuku putih Celana hitam lengkap dengan peci warna hitam Usai solat jumat Prabowo memberikan santunan kepada para anak yatim Dari pondok pesantren Nurul Ibad Lubang Buaya Jakarta Timur Setidaknya Prabowo memberikan santunan kepada 40 anak yatim tersebut Setelah membagikan santunan Prabowo tampak terburu-buru keluar dari masjid Saya mau ke istana Ujarnya singkat di Masjid Attaqwa Jumat 25 Oktober 2019 Jamaah sangat membeludak Suasananya seperti masa-masa pilpres Prabowo hampir tidak bisa keluar Ketika melangkah keluar dari masjid Prabowo mulai didesaki masa Bahkan ada dari mereka yang terang-terangan Mengaku memilih Prabowo Saya pendukung Bapak Pak Kata salah seorang dari antara kerumunan tersebut Allahu Akbar Selamat jalan Presiden Ujar orang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Prabowo subianto mencita perhatian publik setelah masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju Membantu Presiden Jokowi Pria berusia 68 tahun itu Dipercaya menjadi Penteri Pertahanan Setelah pengumuman dan pelantikan Kabinet Rabowo 23 Oktober lalu Prabowo pun mengikuti seremoni Prabowo pun mengikuti seremoni serah terima jabatan Kemenhan Kamis 24 Oktober Bersama pendahulunya Riamizat Pekat Baru Jauh lebih besar Jauh lebih besar Jauh lebih dari antara Menurut Zulkan Nain Fakta sosial politik saat ini Tentang perpecahan diantara anak bangsa Saling curiga, nyinyir dan lain-lain adalah hal yang harus Jokowi selesaikan lebih dulu Di tahap awal pasca pelantikan sebagai Presiden Dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia itu Menganggap wenang Menhan juga terbatas dengan adanya sistem presidensial Jokowi punya wenang yang cukup besar Termasuk untuk menertibkan pihak yang tidak sesuai komitmen Ujar Zulkarnain Jangan ragukan kehadiran Prabowo di kubu Jokowi Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Akan semakin kuat dengan kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Di Kabinet Indonesia Maju Jokowi mempercayakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Kehadiran Prabowo di kubu Jokowi jangan jadi antipati Justru Prabowo akan semakin memperkuat Jokowi Dalam mengawal bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik Kata Direktur Data dan Analisa Lembaga Kajian Dan Advokasi Litas Masyarakat Lekas Usman Al-Khair Jumat 25 Oktober 2019 Menurut Usman Prabowo mempunyai loyalitas yang tuntas terhadap rakyat Indonesia Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Jadi jika arah bangsa ini menuju kepada cita-cita pendiri bangsa Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat Maka komitmen Prabowo tidak perlu diragukan lagi Jadi Jokowi akan semakin gemilang Dirampingi menhan seperti Prabowo tuturnya Adanya pro dan kontra terkait masuknya Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edi Prabowo ke dalam kabinet Jokowi Ma'ruf adalah hal yang sangat wajar Namun akan terjawab dengan berjalannya waktu yang dibuktikan dengan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara Soal pro dan kontra di media sosial adalah hal yang wajar Namun akan terjawab nantinya dengan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Sebelumnya Prabowo mengatakan saya akan sekuat tenaga lanjutkan apa yang sudah dirintis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kerja pendahulunya Tiamisa Triangkudu yang belum terselesaikan Saya akan sekuat tenaga melanjutkan apa yang sudah dirintis Untuk mencari terobosan baru kata Prabowo saat memberikan sambutan Di Gedung Ahanasution Komplek Kemenhan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Kamis 24 Oktober 2019 Prabowo menambahkan dirinya telah diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo Untuk dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Tak hanya itu dia juga berkomitmen untuk memperkuat tentara nasional Indonesia TNI Tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu memperkuat TNI Supaya kita semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI Tegasnya Prabowo juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Ria Mizat Serta para tamu undangan yang hadir termasuk Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto Terima kasih Pak Ria Mizat, Panglima dan Kepala Staff karena menuangkan waktu menyambut saya Tutupnya dalam acara sirtijab tersebut Turut hadir mantan Menhan era Presiden Soeharto Tri Sutrisno Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto Kasat Jenderal TNI Andika Prakasa KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji KSAU Marskal TNI Yuyu Sutisna Kemudian hadir juga Menkomopol Hukam Mahfud MD Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasku Ahmad Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sugiono dan Adi Kandung Prabowo Hasim Joyohadi Kusumo Sampai jumpa di video sel嘛 Terima kasih telah menonton!